Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, gue Rofi Yunasmi Dari Lavi Channel Hari ini Kita akan makan Jadi, gue punya statement Makan apa kita Hari ini Sebelum itu, kita minta dulu Makanannya mana nih Sayang, tolong makanannya dong Oke, ini dia makanannya Nah, ini sih kayaknya Nasi padang dari bungkus-bungkusnya Dan Sepertinya ikannya juga ikan kebung Jadi, kita buka Kita lihat Seperti apa isinya Nah, guys Kalau untuk Nasi padang ini adalah Makanan favorit saya, guys Jadi, ketika Saya Napsu makannya meningkat Ketika makan nasi padang Wow, isinya Sangat luar biasa Ini ada Ikan kembung Tadi Lalu Ada Apa ini? Namanya daun singkong Lalu ada cabai hijau Ada bumbu rendang Dan Lain sebagainya Oh, iya guys Makan Makan ala orang padang Jadi, kalau orang padang makan tuh Orang padang makan tuh Gayanya diaduk-aduk dulu Diaduk-aduk Sudah tercampur semua Nasinya Terus cabai hijau Terus cabai hijau Nah, baru di Kocer Dagingnya Kita cobain dulu ya, guys Hmm Enak Bumbunya berasa Ikannya juga gak Keras Dan Cabainya juga gak Terus cabai hijau Jadi, kalau untuk Nakan sehari-hari Ini pek banget Jadi, ini belinya itu di Rumah Makan Padang Namanya Dua Putri Itu kalau kalian Berada di daerah Wattes Sinangka Atau Sawangan Posisinya Dekat dengan Wattes Jadi Rekomendasi banget Ini Nasi padangnya Cuman Gue tuh belum makan Kalau Belum ditambah Nasi Jadi, memang ini udah Nasi gini, guys Cuman Gue Selalu Tambah nasi lagi Gue minta dulu ya Nasinya ya Sayang, minta nasinya dong Oke Ini dia nasinya Nasi tambahannya Kita masukin semuanya ya, guys Wah Luar biasa Posisinya Sangat Mantap Kita taruh dulu Nah, ini Baru namanya makan, guys Jadi, gue Walaupun makan Nasi padang Sudah ada nasinya Tapi, kalau belum Ditambah nasi dari rumah Ini kayaknya Belum makan Jadi Bukan gue Membanggakan nasi gue Cuman Mungkin Nasi Padang ini Lebih enak Daripada nasi gue Cuman Gak tau kenapa Kalau gue makan Di luar itu Atau beli Dari manapun Harus gue bawa ke rumah Nah, jadi Harus makan di rumah Bareng dengan Nasi Yang ada di rumah Jadi Enak banget deh, guys Pokoknya Yang penting Jangan lupa Sebelum makan Kita berdoa dulu Tadi gue lupa, guys Sekarang kita berdoa dulu Aduzubillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Mari kita santap Ini tetap Nasi yang Dari nasi padangnya Diaduk dengan nasi kita Yang ada di rumah Jadi kita Caci-caci Ini juga ada Tulang-tulang kecilnya Jadi kalau makan Jangan Sama tulang-tulang kecilnya Nanti kalau udah nyangkut di tenggorokan Sakit rasanya Tapi lebih sakit Patah hati sih, guys Daripada Kelelegan tulang kecil Oke Sudah makan lagi? Mantap, guys Wah Benar-benar mantap, guys Ini sangat luar biasa Ini sangat luar biasa Buat banget Nah Mantap Ini Ini momen terenaknya, guys Jadi ikan tuh Paling enak Pas dimakan Kepalanya Jadi jangan sampai Loles di kepala, guys Apalagi dikasih kucing Kayang banget Hmm Punya hawatnya Mantap, bener Hmm Iya Hawatnya Sekali Hmm Nah hati-hati juga Ini ada tulang-tulang tajam Jadi Makan Kepala ikan ini Bepunyai keahlian khusus, guys Apalagi Orang yang suka Kepala ikan Ini akan Jauh bagaimana cara makan Jadi walaupun banyak turang Jadi walaupun banyak turang Banyak Durinya di kepala Tapi Lunak Tidak menyakitkan Hmm Hmm Lupa Nasinya Wah Mantep Guys Tinggal dikit Guys Wah Ini sih bener-bener makan nih guys Namanya guys Ini sih bener-bener makan Jadi Akan terasa Tiknetnya guys Kalau makan sampai bersih itu Kepuasan sendiri aja guys Apalagi kalau sampai lunch Kayak gini guys Ini sih baru Bantep banget nih guys Hmm Penyak Ingat Nggak sampai Ada yang tersisa Apalagi kalau sampai Ada yang jatuh Ada yang jatuh Bersama ada ambil makanannya Kalau kata orang tua dulu Biar nggak dimakan Saya kan Hmm Hmm Mantep bener ya Eh Ketika selesai makan gini Jangan lupa Gilat dari kita Hmm 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 Setahu saya Ketika selesai makan Jari-jari ini Ini Salah satu sunatullah juga guys Jadi Rasulullah Pernah mengajarnya Salah satu Kalau nggak salah tahu Saya guys Jadi mudah-mudahan sih benar Betul kan Jadi kalau misalnya Ada yang lebih tahu Silahkan Komen di kolom komentar Nah Menurut penelian juga Ketika kita menjelat Jadi selesai makan Ini Enzim-enzim yang ada di tangan ini Akan membantu Percenaan kita Yang ada di perut Nah Selesai makan kita hari ini Mudah-mudahan besok Pasti kita makan lagi ya Nah Jadi Mudah-mudahan bisa membangkitkan Selera makan kalian Terutama yang Kurang nafsu makannya Mungkin dengan menonton video ini Nafsu makannya akan menjadi naik Atau jangan-jangan Jijilah Selesai makan Jangan sampai ya Mudah-mudahan Kita Sama-sama support Yang suka channel ini Jangan lupa di like Comment Serta Di share Kepada Keluarganya semua Dan jangan lupa Untuk di Subscribe Ya guys ya Jadi Jangan lupa Ada Sebelah kiri Sini Tulisan merah Tulisan subscribe Tekan Dipencet Gwt ya Untuk terus Mendukung Channel ini Cukup sekian Hari ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih